Pemisah sebuah acara yang berisi pameran startup, bisnis mahasiswa entrepreneurship, SBM ITB dan MBA ITB yang bernamakan Creanesia 2022 dilaksanakan dan diramaikan bersama sejumlah startup dari alumni serta dari komunitas startup pada Sabtu siang. Pemisah sebuah acara yang berisi pameran startup. Walaupun peserta pada kegiatan ini adalah mahasiswa SBM ITB yang menyelenggarakan pameran sebanyak 46 bot dengan berbagai segmen bisnis yang diciptakan mahasiswa itu sendiri. Koordinator acara yang juga VP startup Bandung dan co-founder BIM Business Initiative Movement Nur Islami Javad atau Jeff menjelaskan tujuan dan maksud digelarnya Creanesia 2022 bersama sejumlah pebisnis dari mahasiswa entrepreneurship SBM ITB atau S1 dan MBA ITB atau S2. Selain Jeff turut memberikan komentar positif dari beberapa pihak yang terkait beserta harapan terkait kegiatan tersebut. Acara hari ini adalah pameran kewirausahaan mahasiswa SBM S1 dan S2 juga pameran bareng sama komunitas startup dari startup Bandung dari BIM, ada Gajah Mader, ada UMPM Parakarsa. Kita seru-seru-seru yang dicok ya guys disini supaya kita sama-sama belajar bisnis gitu ya, selama-selama. Ya ikut pameran ada mahasiswa S1 SBM, pameran usahaan. Kemudian ada mahasiswa S2 MB ITB sama dari SBM. Ada komunitas BIM, ada Starap Bandung, ada UMKM Parakarsa, juga ada Gajah Mader, komunitas ibu-ibu alumni ITB. Jadi total berapa startup yang akan pameran hari ini? Pameran hari ini ada 40 book, tapi ada yang bareng-bareng juga, kira-kira 46 startup lah. Harapannya dengan acara seperti ini apa bang? Harapannya nomor satu kita kebersamaan, nomor dua seru-seruan. Kapan lagi di pandemi kita bisa pameran bareng, disini ketemu mahasiswa sama alumni, sama publik ya. Bakal seru banget lah gitu. Ini mahasiswa belajar untuk pembahang keusahanya. Kemudian mereka ketemu senior yang juga lagi pameran. Jadi disitu bisa saling bertukar kesempatan. Dan juga ada masyarakat publik yang datang. Jadi lokal jadi rame dan ini menjadi opportunity untuk para binar usaha untuk mengembangkan bisnis mereka di pandemi gitu. Ini acara Krianesia. Ya memang di sebelah sedang ada bencana alam, tapi kita berusaha untuk menghibur. Ya memang diharapkan nanti dari acara ini nanti bisa ada berbagai hal yang mungkin antara lain mengalir ke Tianju. Nah ini kami dari SBM ITB, sekolah bisnis dan manajemen ITB. Ada dua produk yang berkolaborasi disini, yaitu sarjana kewirausahaan dan MBA kewirausahaan. Bisa men-showcasing ya produk-produk bisnis dari mahasiswa kita dari suasana kewirausahaan dan juga MBA Bandung kewirausahaan. Nah pasti kita bikin acara ini karena mereka sudah mengembangkan gitu ya ide-ide bisnis yang awalnya mungkin masih mentah sekali gitu ya. Atau masih belum ada bayangan akan dikembangkan seperti apa. Sekarang setelah mereka ambil kuliah di sana kewirausahaan dan juga di MBA kewirausahaan, mereka jadi paham. Harus mengembangkan produk bisnis modelnya seperti apa, dan akhirnya mencari market seperti apa, serta membuat produk itu bisa sellable. Dan berharap nih semua yang akan hadir di cuwok ini bisa melihat produk-produk bisnis unggulan. Membangga dan mengapresiasi sekali acara kreanisnya dari SPM ITB ini, karena dengan acara-acara seperti ini harapannya startup, para startup-startup ini ke depannya akan dapat turut serta dalam membangun ekonomi bangsa, serta semua pemula membantu mewujudkan kemandirian bangsa Indonesia. Dari kegiatan pameran startup bisnis mahasiswa entrepreneurship SPM ITB atau S1 dan MBA ITB atau S2, kreanisnya 2022 ini sejumlah harapan positif untuk kemajuan dalam bidang usaha pun dapat tercipta. Selain itu, kegiatan ini tentunya menjadi salah satu peluang dan kesempatan bagi mahasiswa untuk memamerkan, memasarkan produk, servis dari startup bisnisnya kepada audiens atau pengunjung. Selain itu, kegiatan ini tentunya menjadi salah satu peluang dan kesempatan bagi mahasiswa untuk memamerkan, memasarkan produk, servis dari startup bisnisnya pada audiens atau pengunjung. Dan kesempatan bersilaturahmi antara mahasiswa, dosen, alumni, juga dengan komunitas startup atau pebisnis.